Ya pemirsa, pemerintah menyiapkan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi pertalait dan biosolar. Tanda-tanda harga BBM pertalait dan biosolar naik sudah terlihat. Pemerintah telah menyiapkan bantalan sosial kepada masyarakat miskin untuk mengurangi efek kenaikan harga BBM pertalait dan biosolar tersebut. Pemerintah pusat saat ini tengah mempersiapkan skema mengenai kenaikan harga BBM subsidi, terutama pertalait dengan wacana Rp10.000 per liter. Meski begitu, belum jelas kapan pemerintah menaikan harga BBM pertalait dan biosolar, serta besaran kenaikan harga BBM tersebut. Wacana ini jelas ditolak keras oleh pedagang, salah satu contohnya Johana yang sudah puluhan tahun berdagang sayuran di kecamatan Muara Tembesi. Johana mengatakan kenaikan harga BBM tentunya akan berdampak terhadap para pedagang, sebab jika BBM naik, maka semua sayuran dan bahan lainnya akan mengalami kenaikan. Dikatakan Johana, jika sayur mayur naik, maka masyarakat tidak akan lagi membeli sayuran dan pedagang akan mengalami kerugian besar. Memang bertambah apalah ekonomi, bertambah turun talilah kami untuk pendapatan ini. Apalagi penjualannya kan tergantung sama itu memang tadi yang kubilang sawit sama karet. Kalau itu dinaikkan, itu dinaikkan, jadi selata seimbang gitu. Sementara ini kalau belum bisa dinaikkan sawit sama apa ini, biasa aja lah dulu, gak usah dulu lah. Kami masih susah kali nih ekonomi. Kami pedagang ini yang terasok kali, karena orang-orang ini tergantung pada sawit sama karet. Kalau itu, sementara ini jangan, gak setuju dulu. Sebelum dinaikkan karet sama sawit, jangan dululah dinaikkan BBM. Sementara itu, Ernita, pedagang ayam potong mengatakan alasan dirinya tidak setuju dengan kenaikan harga BBM dikarenakan saat ini pekerjaannya sudah semakin sulit, ditambah harga sawit dan karet yang turun. Berikut harga BBM Pertamina terbaru yang berlaku mulai 1 September 2022, harga BBM Pertamina di Jambi. Harga BBM Pertamax Turbo Rp 16.250, harga BBM Dex Light Rp 17.450, harga BBM Pertamina Dex Rp 17.750. Johnny Firdaus, Cik TV, melaporkan.